Intro Seorang pemain voli putra Indonesia bernama Rivan Nurmulki berhasil meraih gelar juara di Ajang Sea Games 2023 yang digelar di Kamboja. Pemain yang memiliki kemampuan spike tajam ini berhasil membawa Indonesia meraih medali emas untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut, prestasi yang sangat luar biasa bagi voli Indonesia. Rivan Nurmulki sendiri sudah mendapatkan julukan baru dari Asian Volleyball Confederation, AVC, yang menamainya sebagai Roket Indonesia. Julukan tersebut tak jauh dari keahliannya melakukan spike tajam yang sering membawa Indonesia meraih kemenangan. Raihan prestasi tersebut tidaklah mudah untuk dicapai. Rivan memulai debutnya pada Sea Games 2015 di Singapura dan berhasil membawa timnas voli putra Indonesia meraih medali perunggu. Dua tahun berselang, pada Sea Games 2017 di Malaysia, Rivan kembali membantu Indonesia meraih medali perak. Prestasi tertinggi diraih oleh Rivan pada Sea Games 2019 di Manila, Filipina. Di sana, ia berhasil membawa Indonesia meraih medali emas dan membuka pintu karirnya untuk bermain di Liga Voli Jepang bersama VC Nagano Tridens selama dua musim. Raihan emas ini menjadi tonggak awal bagi timnas voli Indonesia untuk terus berjuang dan meraih prestasi di level regional dan internasional. Raihan prestasi Rivan tidak hanya sebatas di Sea Games saja. Ia juga telah meraih sejumlah penghargaan individu seperti Best Speaker Pro Liga tahun 2015 sampai tahun 2016, MVP Pro Liga tahun 2015 sampai tahun 2016 dan tahun 2017 sampai tahun 2018, Best Opposite Asian Championships 2017, MVP Tide Denmark Liga tahun 2018 sampai tahun 2019, dan Best Skorer Pro Liga tahun 2022 sampai tahun 2023. Penghargaan-penghargaan ini membuktikan bahwa Rivan adalah salah satu pemain voli terbaik di Asia. Ketika ditanya tentang prestasinya, Rivan mengungkapkan bahwa ia senang dan bangga dapat membantu Indonesia mengukir sejarah voli Indonesia. Ia menambahkan bahwa raihan medali emas bukanlah hasil dari satu atau dua pertandingan saja, melainkan proses yang panjang dan melelahkan sejak ia mulai bermain untuk timnas pada 2015. Meskipun Rivan meraih prestasi yang luar biasa, ia tidak melupakan timnya. Ia memuji raihan Kamboja yang konsisten dalam dua edisi SEA Games terakhir, memenangkan perunggu di Vietnam dan mendapatkan perak di pertandingan kandang mereka. Menurutnya, Kamboja telah banyak berkembang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Rivan tetap menekankan bahwa ia dan timnya tetap fokus untuk meraih prestasi terbaik bagi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa timnya telah bekerja keras dan fokus sejak SEA Games di Manila. Mereka berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi edisi berikutnya dan memberikan hasil terbaik bagi negaranya. Terima kasih telah menonton!